Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah adik-adik, untuk pertemuan keempat ini atau pertemuan terakhir untuk foraksi pengantara kotaan sesuatu di tahun ini kakak-kakak yakni kakak Dito, kakak Febri, dan juga kakak Anggi akan menjelaskan mengenai worksheet atau kertas kerja atau cenaca lajur dan juga laporan keuangan Nah, mohon disimak ya Worksheet atau neraca lajur atau bisa juga disebut sebagai lembar kerja adalah alat yang digunakan untuk membantu pemegang buku dan juga akuntan untuk menyelesaikan siklus akuntansi dan menyiapkan laporan akhir tahun seperti saldo awal yang belum disesuaikan, entry jurnal penyesuaian, saldo awal yang disesuaikan, dan juga laporan keuangan Nah, untuk worksheet ini sendiri bersifat opsional atau tidak wajib untuk dilakukan Nah, dalam worksheet ini sendiri biasanya terdapat 5 set kolam yang dimulai dengan trial balance atau unadjusted trial balance, adjusting entries, adjusted trial balance, income statement, dan juga yang terakhir adalah balance sheet Nah, di sisi ini adalah trial balance atau neraca saldo yang belum disesuaikan Kemudian di kolom 2 adalah adjusting entries atau jurnal penyesuaian Pada kolom ketiga ada adjusted trial balance atau neraca yang sudah disesuaikan berdasarkan hasil penyesuaian dari jurnal penyesuaian Kemudian pada kolom keempat terdapat kolom income statement atau laporan iktisarela barugi Kemudian pada kolom yang terakhir ada balance sheet atau laporan neraca atau juga bisa disebut sebagai laporan posisi keuangan Nah, kita bahas dulu kolom yang pertama Kolom yang pertama pada worksheet adalah trial balance atau neraca saldo Yaitu adalah laporan yang mencantumkan saldo dari semua akun pada buku besar Yang diperoleh pada periode tertentu Unadjusted trial balance atau neraca saldo sebelum penyesuaian Biasanya dibuat setelah seluruh transaksi dicatat dalam buku besar Kemudian pada kolom yang kedua ada adjusting entries atau entry penyesuaian Yakni menggambarkan akun-akun perusahaan yang memerlukan pencatatan penyesuaian yang dicantumkan dalam kolom penyesuaian ini Nah, debit diletakkan di kolom debit sedangkan kredit diletakkan di kolom kredit Jumlah dari kolom kredit dan kolom debit dari saldo penyesuaian harus sama Nah, kemudian yang ketiga adalah adjusted rate balance atau neraca saldo yang telah disesuaikan Nah, pada kolom ini merupakan hasil dari penggabungan atau hasil dari selisih terhadap dua kolom sebelumnya Yaitu unadjusted rate balance dan adjusting entries Nah, jumlah total kredit dan kolom debit dari neraca saldo yang disesuaikan adalah tetap harus sama Nah, pada kolom yang keempat adalah kolom income statement atau laporan ramah rugi Yang berisi nilai yang berkaitan dengan expense dan revenue atau akun beban dan pendapatan Kemudian, jika nilai total pendapatan melebihi kolom beban Maka selisihnya akan menjadi laba bersih di tahun perusahaan tersebut Nah, namun apabila total biaya di tahun tersebut melebihi dari total pendapatan Maka selisihnya akan menjadi kerugian bersih tahun perusahaan Karena perusahaan akan mengeluarkan lebih banyak biaya daripada pendapatannya Nah, pada kolom yang terakhir, yaitu kolom balance sheet atau sering juga disebut sebagai kolom neraca Kolom ini hanya berisikan akun-akun aset, liabilitas, dan juga akun modal pemilik Dan total kredit dan juga kolom debit dari neraca harus sama Setelah menyusun neraca lajur atau worksheet, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan Apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan adalah sebuah format catatan informasi keuangan Suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu Yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja usaha atau perusahaan tersebut Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini adalah untuk menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak yang berkepentingan Seperti pihak internal dan juga pihak eksternal perusahaan Di dalam laporan keuangan ini, secara garis besar ada beberapa hal yang dimuat Yaitu harta, utang, modal, pendapatan, serta beban-beban yang dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu dalam rangka untuk mendapatkan belabah atau keuntungan Laporan keuangan ini dapat disusun dengan bantuan neraca lajur ataupun langsung dari neraca saldo tanpa melalui neraca lajur Jenis-jenis laporan keuangan itu ada lima Yang pertama adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan aruskas, dan juga catatan atas laporan keuangan Di dalam video ini, kita hanya akan membahas tiga jenis laporan keuangan Yaitu income statement atau laporan laba rugi Kemudian statement of owner's equity atau laporan perubahan modal Dan juga balance sheet atau neraca atau juga yang disebut dengan laporan posisi keuangan Yang pertama adalah income statement atau laporan laba rugi Laporan laba rugi atau income statement adalah suatu laporan yang menunjukkan kinerja keuangan organisasi untuk periode waktu tertentu Yang biasanya secara tahunan atau kuartalan tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing Dalam penyusunan income statement ini ada dua jenis Yang pertama yaitu laporan laba rugi single step dan juga laporan laba rugi multiple step Laporan laba rugi single step adalah salah satu bentuk laporan laba rugi yang paling sederhana dan mudah dipahami Laporan ini menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya secara keseluruhan Tanpa memisahkan antara jenis pendapatan dan biaya tertentu Format umumnya adalah pendapatan, dikurangi biaya dan akan menghasilkan laba bersih Atau juga dapat menghasilkan suatu kerugian Tergantung dari hasil selisih antara pendapatan dan juga biaya Kemudian pada jenis laporan laba rugi multiple step adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang lebih rinci dan terperinci Laporan ini memisahkan antara jenis pendapatan dan biaya tertentu menjadi beberapa kategori Sehingga dapat memberikan informasi yang lebih detail mengenai kinerja keuangan perusahaan Format umumnya adalah pendapatan yang dibagi menjadi penjualan Penjualan kotor, potongan penjualan, penjualan bersih Dan juga biaya yang dibagi menjadi biaya pokok penjualan Biaya operasional, biaya bunga, biaya pajak, dan biaya lainnya Dan juga yang terakhir adalah laba bersih Yang didapat dari total pendapatan dan total biaya Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa secara umum Format dari income statement ini berisi akun-akun revenue atau pendapatan Dan juga expense atau beban Dalam menentukan apakah perusahaan itu mendapatkan kerugian atau keuntungan Itu dapat ditentukan dari apakah pendapatannya lebih besar daripada biaya Atau biayanya lebih besar daripada pendapatan Apabila pendapatannya lebih besar daripada biaya Maka perusahaan akan mengalami suatu keuntungan Atau net income Sedangkan apabila perusahaan tersebut biayanya lebih besar daripada pendapatannya Maka dapat dikatakan perusahaan mengalami suatu kerugian atau net loss Laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal Atau statement of owner's equity Yang melaporkan perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama periode pelaporan Laporan ekuitas pemilik ini harus disusun terlebih dahulu apabila ingin menyusun neraca Sehingga jumlah akhir modal itu tersedia untuk disajikan pada neraca Nah bertambahnya modal suatu perusahaan itu dapat disebabkan oleh Yang pertama penambahan investasi oleh pemilik Yang kedua laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan Saldo laba bersih yang ada di statement of owner's equity ini dibawa dari income statement Jadi harus dipastikan bahwa angka yang ada pada saldo income statement itu benar adanya Jika tidak maka akan mengalami kesalahan yang beruntut Sedangkan berkurangnya modal dapat disebabkan oleh Yang pertama pengambilan prive oleh pemilik Prive atau drawings ini adalah pengambilan pemilik untuk kebutuhan pribadi Sehingga prive ini akan mengurangi modal pemilik Dan yang kedua adalah perusahaan menderita kerugian Apabila perusahaan menderita kerugian otomatis modal juga akan mengalami pengurangan Selisih antara penambahan dan pengurangan modal ini adalah perubahan dari ekuitas Apabila perubahan itu positif maka akan menambah modal awal Apabila perubahannya negatif maka modal awal juga akan berkurang Hasil dari penjumlahan antara modal awal dan juga perubahan modal ini Akan menghasilkan modal akhir pada suatu periode Yang nantinya akan dibawa ke laporan neraca atau balance sheet Dan berada di sebelah kanan di bagian ekuitas Laporan keuangan yang ketiga atau yang terakhir yang akan kita bahas di video ini adalah Laporan neraca atau balance sheet Atau yang biasa juga disebut sebagai laporan posisi keuangan Secara umum, balance sheet atau neraca adalah suatu laporan neraca keuangan Yang menunjukkan rincian terkait modal atau ekuitas, kekayaan atau jumlah aset Serta kewajiban atau utang dari suatu perusahaan Ada pun tujuan balance sheet adalah untuk memberikan gambaran besar mengenai kondisi keuangan perusahaan tersebut Saldo-saldo akun yang ada di laporan neraca ini kita dapatkan dari neraca lajur yang telah kita buat sebelumnya Namun ada satu akun yang saldonya tidak boleh kita bawa secara langsung dari neraca lajur kita masukkan ke neraca Yaitu saldo owner's equity atau modal pemilik Kenapa? Karena modal pemilik ini telah mengalami perubahan dari yang sebelumnya Dan perubahan ini telah kita hitung pada laporan perubahan modal Jadi saldo owner's equity atau modal pemilik pada balance sheet atau neraca itu harus didapat dari laporan perubahan modal Selain itu, seperti yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya Antara sisi aset dan juga total liabilitas dan juga ekuitas itu harus sama atau harus seimbang Jika angka ini tidak seimbang, maka terdapat kesalahan entah itu dalam hal menginput saldo atau dalam hal penjurnalan atau kesalahan-kesalahan lainnya Namun perlu diketahui juga bahwa angka yang seimbang atau sama itu juga tidak mutlak dapat dikatakan bahwa perhitungan itu sudah benar Jadi ada baiknya dalam menyusun laporan keuangan dan juga penjurnalan itu harus benar Karena semua ini beruntut dan jika terdapat satu kesalahan saja, maka kesalahan tersebut akan terbawa ke step-step selanjutnya Jadi hasil akhirnya pun tidak benar Nah, berikutnya ada eksempel worksheet dan laporan keuangan Di sini kita bisa lihat ada unadjusted trial balance perusahaan Taposhi Corporation Ltd Dan juga ada additional information yang nantinya akan kita gunakan untuk menyusun worksheet Untuk additional information ini disusun terlebih dahulu di adjustment entries seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya Lalu ada di credit-nya, di mana kita harus menyiapkan 10 kolom worksheet Income statement, statement of earnest equity, dan juga balance sheet Pertama, di bagian atas table-nya tersebut, kita bisa masukkan terlebih dahulu nama perusahaannya Judul laporannya, dan juga periode waktu dokumen tersebut dilaporkan Misalnya Desember 31, 2022 Setelah itu, kita bisa membuat 10 kolom untuk worksheet-nya Yang terdiri dari trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan juga balance sheet Nah, sebelumnya kan sudah tersediaan adjusted trial balance-nya Di sini tinggal kita salin aja semua informasi yang ada ke kolom trial balance Berikutnya, mengisi kolom adjustment Seperti halnya trial balance, untuk di sini tinggal kita salin aja informasi-informasi yang ada dari adjustment entries Adjustment entries ini kita sunsun tadi berdasarkan additional information-nya Nah, kalau misalnya ternyata gak ada nama akunnya di worksheet Bisa kita tambahin aja nama akunnya di bawah Terus kita masukkan berapa nominalnya Setelah semuanya sudah dimasukkan, bisa kita hitung berapa totalnya Dan pastikan hasilnya itu balance Selanjutnya, kita bisa menggambungkan semua informasi yang ada di unadjusted trial balance dengan adjustment Nah, kalau misalnya nominalnya cuma ada di salah satu kolom Entah itu di unadjusted trial balance ataupun di adjustment Tinggal kita pindahkan saja kolomnya ke adjusted trial balance Contohnya, kayak cash, account receivable, dan juga office furniture Nah, kemudian, kalau misalnya posisinya itu sama-sama berada di debit dengan debit Ataupun kredit dengan kredit Itu berarti nominalnya tinggal kita jumlahkan aja Contohnya, kayak accumulated depreciation office furniture Dan juga salaris expense Kemudian, kalau nominalnya itu saling bertolak belakang Ataupun kontra Contohnya, kayak debit sama kredit Ataupun kredit dengan debit Itu berarti kita harus mencari selisihnya Kemudian, nominal selisihnya itu kita taruh di nominalnya yang paling besar Contohnya, supplies dan private insurance Kalau bisa lihat Di bagian supplies, di trial balance yang itu kan debit 6.000 Sedangkan adjustmentnya kredit 4.000 Kita cari selisihnya itu dapat 2.000 Kita taruh di bagian debit Untuk di bagian adjust balance-nya Karena kita masih ada Sisa debit 2.000 Seperti itu Nah, kemudian setelah semua data digabungkan Bisa kita hitung berapa totalnya Dan pastikan saldonya itu balance Berikutnya, menyisi kolom income statement Income statement itu kan berisi revenue dan juga expense Jadi, tinggal pindahkan saja Saldo revenue dan expense yang ada di adjuster balance ke income statement Kalau sudah datanya masuk semua Bisa kita hitung berapa totalnya Kalau misalnya tidak balance itu tidak apa-apa Karena memang selisihnya yang akan kita cari Selisihnya itu kita tempatkan di bagian yang lebih kecil nominalnya Kemudian, perlakuan balance sheet juga sama Seperti income statement Di kolom balance sheet ini Kita tinggal masukkan saja data-data yang ada di bagian aset, liabilitas, dan juga ekuitas Setelah semua data dimasukkan, kita hitung berapa totalnya Selisih antara debit dan kredit di balance sheet itu juga harus sama dengan selisih yang ada di income statement Kalau misalnya tidak sama, itu berarti ada yang salah Jadi, harus dicek kembali Kemudian, kita harus menentukan apakah income statement tersebut merupakan lamba bersih atau perugi bersih Kalau misalnya selisih di income statement berada di debit Ataupun revenue-nya itu lebih besar Berarti perusahaan mengalami net income Tetapi, kalau misalnya debitnya itu lebih besar Ataupun expense-nya lebih besar Itu berarti perusahaan mengalami net loss yang mana Selisihnya itu kita tempatkan di bagian kredit kolom income statement Nah, setelah worksheet itu selesai, kita bisa menyusun financial statement-nya Yang mana datanya itu berdasarkan worksheet Yang pertama, itu ada income statement Di sini kita tinggal memasukkan semua informasi yang telah kita susun di kolom income statement Setelah semua informasi dimasukkan, bisa kita dapatkan berapa total net income Dan juga net loss-nya yang perusahaan dapatkan pada periode tersebut Selanjutnya, ialah statement of owners equity Untuk laporan ini, kita mengambil data dari worksheet di kolom balance sheet Khususnya bagian ekuitasnya Pertama, kita bisa masukkan terlebih dahulu Berapa opening ataupun beginning kapitalnya Kemudian baru kita masukkan aktivitas yang dapat merubah opening kapitalnya Seperti net income atau net loss Owners withdrawal ataupun tambahan investasi dari si pemilik Kalau misalnya di periode tersebut pemilik menginvestasikan uangnya lagi Berarti kita ada membuat jurnal lalu posting Hingga nominalnya itu tersampur ke owners kapital di trial balance Nah berarti opening kapital yang kita masukkan di laporan ini Itu tidak termasuk sama penambahan modal tersebut Penambahan modalnya itu kita masukkan terpisah dari opening kapital Yang nantinya juga sama-sama menambah si opening kapital tersebut Nah setelah semua data dimasukkan, bisa kita hitung Hingga dapat saldo modal akhir pemilik di akhir periode Terakhir ada balance sheet Di sini kita masukkan semua data yang ada di kolom balance sheet Dari aset, liabilities, equities Untuk saldo equities sendiri kita ambil dari statement of owners equity Setelah semua data dimasukkan bisa kita hitung berapa totalnya Dan pastikan total antara aset dan liabilities per owners equity itu Totalnya sama atau balance yang mana pada laporan ini Totalnya balance yang mendapatkan sebesar Rp57.100 Sekian yang dapat kami sampaikan Semoga materi yang kami sampaikan kali ini dapat bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya